Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus semoga video ini bermanfaat lataneng mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di dalam penyampaian wis langsung ini dari HiFi Sony seri HD V800 yang menggunakan IC STK-4192 seperti biasa kita akan menghidupkannya dengan cara menjumper dan ya yang penting bisa hidup karena kalau dari cabutan itu nggak bisa langsung sholok terus langsung hidup langsung aja karena ini aslinya dari temen dia udah mencoba untuk mengopraknya tapi dia pasrah minta bantuan seperti bisa anda lihat sendiri ini untuk kaki memut udah dia cabut udah diangkat itu kaki nomor enam dia nggak ada alat dia sokok malah pada kena bagian yang lain tapi nggak papa mudah-mudahan masih bisa di hidupkan ini belum saya tes jadi entar hasilnya seperti apa ya juga kurang tahu bagian emek nggak usah digunakan yang digunakan bagian sini dan sini itu juga tidak semua yaitu disini ada untuk suplai untuk seluruh suplai ini ada tiga ini yang ada timbelnya Y Cirolu ini untuk CT dan V-min V-in dan V-in dan Ct dan untuk jalur input audio yaitu yang ini 123 ini ada keterangan disini ada RCH dan ground dan LCH jadi ini untuk R L dan ground R kanan L kiri ya terserah yang penting itu untuk input audio sementara kita kita campur kaki relaynya dulu oke relay yang ini sudah kalau ini relay untuk suruh tidak saya jumper dulu dan relay ini juga harus di jumper karena ternyata relaynya ada dua terima kasih selamat menikmati oke oke relay speker resti jumper kurang duhur ya tak duhurnya desit terus dipasang sompok oh oh aja dipasang sompok dengin karena bahaya karena dia biasanya langsung keluar suara dud gitu seperti PA jebol kita pasang ini dulu pasang strum input 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 voltage saya menggunakan trafo dari spek aktif gitu di sini terakhir saya coba saya coba supply Input sudah seperti ini Oke udah kita cek suplainya berapa Yes Oke terukur separoh di skala 50 volt AC mentok Oke suplai masuk kasih jangan kasih speaker dulu kita cek bagian output speaker pakai avon balik ternyata nah seperti yang anda lihat bagian output speaker itu mengeluarkan DC sekitar 25 volt ya itu kan mengerikan ini yang sering terjadi saat pengoprekan bekas power bekas dari HV Sony karena belum ada yang di jumper satu lagi belum di jumper ini kalau dikasih speaker dia suaranya du seperti PA jebol ini padahal aura cuman hanya kurang satu jumper saja dan ini kalau posisi seperti ini dikasih speaker biasanya spekernya kebakar maaf teman-teman yang dulu pernah ngikut tutorial video saya jadi saya sarankan cek dulu aja sebelum di jumper yaitu yang perlu di jumper itu bagian dan audio input bagian groundnya ground input audio kita jumper ke ground supply atau ground supply CT ya Oke kita lepas dulu aja bagian yang perlu kita jumper supaya tidak keluar DC Oh seperti yang saya tadi dibilang yaitu yang perlu di jumper saya jump dulu biar karton maka jelas ini bagian input audio 3123 dan ini ground ground audio dan ini bagian ini tuh ground dari sama jumper dan semper ini dari dari ke elko dan ini ground PSU atau CT jadi kita cek dulu karena dia biasanya kalau dari Sony itu kepotong tidak nyatu antara ground input audio dengan ground dari supply oke oke ini bagian CT sama saja dan ini ground input audio hasilnya dia enggak mentok karena dia kepotong ini yang menyebabkan kalau PA bekasai Vesoni itu kalau di oprek dia keluarnya DCO seperti power ini juga jempol jadi kita perlu jumper dulu Oke kita cari kaki-kaki jalur yang agak perdekatan aja jadi ini untuk hai 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 kayak ke pai yang lainnya temuk-kaki hai 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 terus ke hai 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 kesini aja bawahnya ground input audio dan ke ground power supply kita jammer aja oke udah saya jumper dan kita coba tes lagi masih keluar DCO apa tidak dengatan oke di skala DC5 polo kita tancapkan colokan emaning ces Oh ternyata dia masih keluar DCO kemungkinan ini isi udah shot kalau kondisinya seperti ini karena harusnya dia tidak begitu oke untuk sebelahnya dan yang aman itu bagian sebelah bagian sebelahnya itu aman dia nggak keluar DCO jadi untuk IC powernya kemungkinan yang masih normal itu hanya sebelah oke kita coba kasih spek aja dan kita coba pegang bagian inputnya kalau PA seperti ini berarti biasanya dia mendapatkannya dari bekas hi-fi yang keluar suara yang keluar tulisan biosport protect untuk bagian sebelahnya tapi kalau sebelahnya kemungkinan dia kalau dikasih spekker spekker langsung kebakar karena 25 volt ya keluarnya ya oke akan kita tes pakai audio kita pasang kabel audio input dulu kita cabut lagi apa eon ex enclosed selesai oke sudah saya kasih cek tapi enggak ada volume belum dikasih volume Oke kita kasih musik kita volume turunkan dulu biar nggak langsung jeprat karena ini enggak ada volume kita tansapkan oke ternyata dia hidup cuman sayang untuk bagian sebelahnya dia udah normal udah shot bagian izinnya Oke kita tes sekali lagi dalam kondisi belum dicemper ini saya cabut ini untuk bagian speaker kalau belum dicemper input audio dengan supply ground supply atau CT kanan kiri jadi dia mengeluarkan DCO semua dan ini sebelah ini juga keluar DCO ini yang udah shot tadi ya dan ini yang masih normal yang normal juga keluar DCO karena belum dicemper jadi saya jumper dulu lagi ke bagian ground udah saya jumper dan kita tes lagi nah ini yang shot sebelah dia keluar DCO dan ini yang normal setelah untuk dicemper dia aman seperti itu jadi ketahuan dan saya disini tidak ada isi untuk mengantinya untuk seri 4192 tapi enggak papa jika lo panjenengan jika lo anda bingung untuk mengantinya untuk seri STK STK 4192 dia juga bisa diganti dengan keluarganya jadi yang satu keluarga dengan STK 4192 seperti STK 4132 STK 4142 STK 4152 STK 4172 dan STK 4182 itu satu keluarga dia dengan rangkaian yang sama cuma beda cuma beda supply saja untuk paling gede yaitu seri ini jadi kalau anda mau mengantinya dengan seri lain yang dibawahnya 4182 4152 4142 4132 tinggal sesuaikan aja supply input untuk voltasenya gitu aja oke ternyata dia udah nyala tapi cuma sebelah udah gitu aja dari saya semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih